Hari Jum'at Karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku. Sesungguhnya salawat kalian ditampakkan kepadaku. Kedua, membaca surat Al-Kahfi. Nabi SAW bersabda yang artinya, Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jum'at. Ketiga, memperbanyak doa di hari Jum'at. Rasulullah SAW berbicara tentang hari Jum'at, lalu beliau bersabda yang artinya, Di dalamnya terdapat satu waktu, jika seorang Muslim berdoa di waktu tersebut, pasti akan diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Dalam hadith ini, Nabi SAW menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa di hari Jum'at. Ulama menjelaskan, waktu yang mustajab tersebut, jatuh setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadith dari Jabir bin Abdillah radiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Dalam 12 jam hari Jum'at ada satu waktu, jika seorang Muslim meminta sesuatu kepada Allah, di waktu tersebut, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu tersebut, di waktu setelah asar. ufit.tv